Halo kakak-kakak, saya Ulria Rahma, salah satu finalis kontestan Go On. Kakak-kakak tahu, kita sering menjumpai susu di pasaran maupun minimarket. Sebagian besar susu yang kita jumpai adalah susu sapi. Namun, tumbuhan juga dapat menghasilkan susu, contohnya adalah kedelai. Berikut adalah perbandingan komposisi susu sapi dan susu kedelai. Ketan saya bawah. Berikan 150 gram susu sapi dengan 200 gram susu kedelai, berapakah klori dari campuran susu tersebut? Bagaimana cara kita untuk menjawab soal ini? Kita perlu mencari 100-100 gram susu sapi dengan cara... Dapat kita lihat di table, kita lihat di table di sini per 100 gram. Berarti, untuk kita mendapatkan 150 adalah 100 bagi 2 sama dengan 50. Berarti, dapat kita lihat di sini kalori dari susu sapi adalah 61. 61 dibagi 2 ada. Dibagi 2, hasilnya adalah... Setelah itu... 100 ditambah 50. Kita perlu menambahkan kalori yang di sini dengan kalori per 100 gram tadi. 61. 61. Hasil dari 61 ditambah 30,5 adalah 91,5. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita sudah mendapatkan kalori 150 gram tadi. Nah, sekarang kita perlu mencari kalori dari 200 gram susu kedelai. Karena yang kita perlukan adalah 200, berarti... 100 ditambah 100. Semoga 200. Nah, dapat kita lihat di sini kalori dari 100 gram susu kedelai adalah 41. Berarti, 41 sama dengan 82 normal. Nah, kita sudah menemukan kalori dari 200 gram susu kedelai. Untuk mendapatkan kalori dari campuran susu tersebut adalah... Kita perlu menambahkan kedua ini. Nah, ingatlah. 62 ditambah 91,5. Semoga aman. Hasil dari pertambahan ini adalah 173,5. Jadi, hasil dari pencampuran, hasil kalori dari pencampuran beliau susu tersebut adalah 173,5. Terima kasih.